oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel keluarga salsa videonya tentunya channelnya keluarga es krim tentunya guys oke untuk video malam kali ini kita akan meracik kembali bagaimana cara membuat es krim tradisional ala indonesia yaitu es dungdung atau disebut juga es puter guys ya tapi klinik tidak diputer agar irit es batu garam biaya dan waktunya guys oke untuk tanpa berlama-lama langsung saja kita cek bahan-bahannya ya yang pertama ada kelapa guys untuk kelapa kita gunakan 2 butir saja lanjut dengan gula 1 kg ada susu kental manis 1 kaleng ada tepung tapioca sebanyak 300 gram ada juga pop es rasa taruhnya guys ya 2 buku saja oke tanpa kita muter-muter keliling Singapura lanjut saja kita ke step-step selanjutnya oke guys langkah pertama kita akan parut kelapanya terlebih dahulu ya jadi seperti ini proses pemarutnya guys oke ini dia kelapa yang selesai kita parut kita akan peras dengan satu gayung air minum seperti ini ya jadi gunakan air matang atau air galon yang air bersih ya oke nice oke lanjut kita pers ya kita ambil sari pati santannya saja guys oke step selanjutnya kita saring ya kita saring seperti ini biar dia bersih guys biar dia bersih guys biar dampasnya ya oke ini dia santannya yang sudah jadi oke kita akan tambahkan garam halus ya kita gunakan satu sendok makan seperti ini lalu kita tambahkan setengahnya setengahnya oke kita tambahkan satu sendok setengah garam halus ya fungsi garam apa bang gunanya bang jadi fungsinya untuk mempertajam rasa manis dan memberikan rasa gurih ya jadi kita disini tanpa pemanis buatan atau sari manis guys jadi alami jadi gunakan garam seperti ini kita aduk-aduk ya oke jika sudah larut siap untuk kita campurkan ke adonannya guys step berikutnya kita akan rebus air dua gayung seperti ini oke guys kita rebus terlebih dahulu sambil menunggu air mendidih langsung saja kita masukkan tepung tapioca nya 300 gram lanjut dengan gula 1 kilo ya untuk gula 1 kilo kita masukkan separuhnya atau setengah kilonya terlebih dahulu guys nice nah lanjut dengan pop es rasa taro ya langsung saja kita campurkan jangan sama plastik-plastiknya isinya aja yang kita masukkan ya berbahaya nanti nice oke kemudian kita akan larutkan dengan segelas air minum seperti ini kita aduk-aduk hingga larut ya sampai dia tercampur merata guys jangan sampai ada yang menggumpal ya nanti mentah dia guys kehasilnya kalau tidak tercampur dengan sempurna jadi kita aduk-aduk sampai benar-benar dia larut ya oke jika dia sudah larut siap untuk disiram dengan air mendidihnya guys oke guys airnya sudah mendidih ya langsung saja kita siramkan sekaligus seperti ini lanjut kita aduk-aduk secara pelan-pelan ya jangan terlalu ngebut nanti muncet dan panas tentunya diaduk santai seperti ini nanti dia akan matang dengan sendirinya dengan ciri-ciri kental ya dan sangat berat saat kita mengaduknya oke jika sudah matang seperti ini lanjut kita tambahkan gula guys nah untuk gula ini sisanya kita gunakan secukupnya kita sisakan kurang lebih 100 gram untuk ngupi dan supaya es krimnya tidak terlalu manis oke lanjut kita aduk kembali ya oke oke yang selanjutnya kita masukkan susu kental manis oke kita aduk-aduk guys ya oke langkah berikutnya kita masukkan santan kelapanya guys lanjut diaduk-aduk ya diaduk-aduk sampai dia menutup oke jangan lupa kita icip-icip ya kita pastikan rasanya pas nice sudah mantap rasanya guys nah untuk mempercantik warna kita bisa tambahkan pasta rasa taro atau warna ungu guys ya kita tambahkan secukupnya saja guys opsional ya oke cukup kita alu kembali jika sudah cantik seperti ini kita bisa bungkus-bungkus dan kita bekukan ke dalam freezer ya guys ya oke ini dia hasil yang sudah kita bungkus-bungkus ya siap untuk kita masukkan ke dalam freezer guys oke guys ini yang sudah beku siap untuk kita parut sebelum kita parut kita akan potong-potong terlebih dahulu guys ya agar muat ke mulut agar muat ke mulut mesinnya guys nice lanjut kita akan parut guys ya oke lanjut kita parut guys oke guys guys ini dia hasil yang sudah selesai kita parut langkah selanjutnya kita uleni ya tujuan uleni agar teksturnya semakin lembut dan lebih pulen dan padat ya jadi cukup kita tekan-tekan dan kita bolak-balik seperti ini oke guys oke guys jika sudah lembut seperti ini siap kita susun atau kita masukkan ke dalam tong es krimnya guys oke kita siapkan thermos ya lanjut kita masukkan tongnya guys seperti ini oke step selanjutnya kita masukkan adonan es krimnya guys oke guys agar es krimnya tidak mudah mencair kita akan masukkan es batu ya bagian samping seperti ini diantara thermos dan gentongnya guys kita akan tambahkan garam ya bagian sampingnya supaya es batunya tidak sair tidak mudah mencair hingga sore hari ya ini rahasia es krim tidak sair sampai sore hari karena ada garam dan es batu bagian sampingnya seperti ini oke guys untuk membantu pembekuan bagian dalamnya kita akan pecahkan es batu lalu kita masukkan ke kantong plastik seperti ini sama ya kita akan tambahkan garam lalu kita ikat guys kita ikat seperti ini lalu kita timpakan saja ke bagian dalam seperti ini masukkan saja ke dalam tongnya nah kita tunggu saja 15 menit kalau sudah keras kita siap untuk berjualan langsung saja kita krok nice ini kita pakai roti ya mantap kita jual 3000an guys es krim rasa roti ya roti tawar jadi seperti ini kurang lebih hasilnya nice ya saya dikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuhuu nih hehehe tawar